Salam sejahtera, salam katolik sejati untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih pada kesempatan ini, saya kembali mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Mateus bab 10 ayat 1 sampai ayat 7. Perikop Injil ini berisi tentang atau berkisah tentang Yesus memanggil ke-12 Rasul. Saudara-saudari yang terkasih, disini tampak bahwa popularitas Yesus sudah semakin meluas. Orang-orang yang mengikuti dia sudah semakin banyak karena mereka ingin mendengarkan, karena mereka ingin menyaksikan, karena mereka ingin melihat hal-hal ajaib, hal-hal yang luar biasa, baik yang dikatakan oleh Yesus maupun yang akan dilakukan oleh Yesus di dalam pewartaannya, di dalam karyanya. Maka karena sudah semakin banyak orang yang mengikuti dia, Yesus berinisiatif untuk membuat agar para pengikutnya itu bisa atau boleh bertahan lama dengan disertai pemilihan para Rasul, orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang yang selalu ada bersama dengan dia. Kita tahu ada 12 Rasul yang dipilih oleh Yesus. Dari 12 Rasul itu kita juga tahu bahwa kelah akan ada satu orang yang menjadi pengkhianat. Disini dalam Injil ini dikatakan bahwa Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Dari siapa? Dari orang-orang yang mengagumi mereka, dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Injil memang disebut atau dinamai satu persatu siapa-siapa saja yang menjadi Rasul Yesus, siapa-siapa yang menjadi orang-orang yang senantiasa berada di sekeliling Yesus dan yang diberi kuasa itu. Menarik kalau kita berbicara tentang panggilan. Terlepas dari panggilan seperti yang kita pahami di dalam gereja katolik, misalnya menjadi seorang suster, menjadi seorang pastor, menjadi seorang brother, dan lain sebagainya. Kita berbicara tentang panggilan secara umum untuk kita semua sebagai murid Kristus. Di sini dikatakan bahwa panggilan Yesus itu memiliki otoritas dan kuasa yang universal sekaligus total. Dalam arti, dari semua orang yang dipanggil itu, tak seorang pun yang menolak. Mereka tampaknya langsung mau saja menjadi Rasul Kristus. Saya tidak mengatakan menjadi murid Kristus, menjadi Rasul Kristus, karena kata Rasul itu sendiri memberi penekanan spesial khusus kepada orang-orang yang dipilih Yesus dan diberi kuasa itu apostolos atau utusan. Karena mereka dipilih untuk dekat dengan Yesus, untuk merasakan sukacita dengan Yesus, untuk mengenali Yesus, untuk diberikan kuasa oleh Yesus, dan kemudian diutus. Diutus untuk apa? Diutus untuk mencari domba-domba yang hilang. Diutus untuk mengumpulkan mereka yang terlantar, mereka yang hidup tanpa gembala. Untuk itulah mereka dipilih oleh Yesus dan diberi kuasa agar mereka mampu untuk menjalankan tugas pewartaan itu. Isi pewartaannya jelas dikatakan di sini, pergilah dan kuartakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menjadi bahan permenungan kita ialah bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta. Sebagai pewarta kerajaan sorga, pewarta sabda, atau menjadi saksi atas injil, kita dituntut, diajak untuk mendengarkan panggilan Tuhan, panggilan Yesus, kepada kita masing-masing pribadi. Panggilan Yesus ini sesungguhnya sangat tegas, apabila kita mau mendengarkan, apabila hati kita mau kita arahkan untuk mendengarkannya. Tetapi kadang-kadang kita tidak mau mendengar, atau pura-pura tidak mendengarkan. Sehingga panggilan Yesus itu menjadi terkesampingkan, menjadi sayu-sayu tidak mendengarkannya. Agar kita bisa mendengarkan, berarti kita harus memiliki kepekaan hati, dan memiliki kepekaan pendengar. Nah, kepekaan inilah yang kita bangun, lewat kerelaan kita, memberikan waktu kita, untuk bersama dengan Allah, di dalam ruang batin, di dalam ruang doa, di dalam ruang permenungan kita, akan sabda Tuhan. Karena, disitulah, kita paling mudah untuk mendengarkan, bisikan, sentuhan, arahan, dan bimbingan, Yesus Kristus, lewat kuasa Allah kudusnya, kepada kita. Yang jadi pertanyaan bagi kita, apakah orang yang, mau mendengarkan panggilan Tuhan, itu secara otomatis, akan selamat. Apabila kita melihat dari, panggilan ke-12 Rasul Yesus ini, panggilan Yesus, terhadap pribadi kita, dan itu kita dengarkan, kita datang, bukan secara otomatis, membuat kita, diselamatkan. Karena ada tuntutan-tuntutan, yang harus, dilakukan, dilaksanakan oleh, orang-orang yang terpanggil, itu sendiri. Misalnya, Judas Iskariot, adalah seorang yang terpanggil, dia mendengarkan panggilan itu. Tetapi, dia tidak melaksanakan, tuntutan-tuntutan, atau kewajiban-kewajiban dia, sebagai Rasul, sebagai murid Yesus pada waktu itu. Melainkan, dia mendengarkan, bisikan-bisikan, roh jahat, godaan-godaan duniawi, yang membuat dia, menjadi tersesat. Akhirnya, tidak memperoleh, keselamatan. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, panggilan itu, menuntut adanya, konsistensi. Menuntut adanya, komitmen pribadi, sehingga, kita gelap, memperoleh, mahkota keselamatan. Saya, sebagai seorang pastor, misalnya, dipanggil oleh Yesus, menjadi seorang pastor. dan juga, saya mendengarkan, panggilan Yesus itu, untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi pewarta. Tetapi, apakah, dengan menerima, tabisan imamat, menjadi seorang imam, saya sudah, otomatis, memperoleh, keselamatan. Kelak, belum tentu, sebab, cara hidup saya, komitmen saya, kesetiaan saya, ketaatan saya, tanggung jawab saya, sebagai seorang imam, tentu, menjadi penentu, utama. Bagi saya, agar saya, gelap, memperoleh, keselamatan, atau, kebahagiaan, kekal, atau, kehidupan yang kekal, yang dijanjikan oleh Yesus, itu sendiri. Apabila, tidak saya lakukan itu, maka, ya, kita sendiri, pasti, sudah tahan. Demikian juga, kita semua, yang sudah dipanggil, dan, menjadi sah, anggota, atau, masuk dalam, kawanan, domba Allah, lewat baptisan, yang kita terima, kita dituntut, tanggung jawab, yang sama, yaitu, menghidupi nilai-nilai Injilin, cara hidup Yesus, mengatakan kabar sukacita, mewartakan kabar sukacita, kepada, semua orang, agar, semua orang juga, memperoleh, keselamatan. Saudara-saudari, yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yang kedua, yang mau saya sampaikan, kepada kita, pada kesempatan ini, adalah, bahwa, kita, sebagai orang-orang, yang dipanggil, untuk menjadi, pewarta kabar sukacita, pewarta kabar kebahagiaan, yaitu, Yesus Kristus sendiri, Sang Injil, harus menalami, harus merasakan, harus bersama, dengan Sang Injil itu sendiri, sama seperti, para rasul, yang tinggal, bersama Yesus, mengenali, mengenali Yesus, mengalami, sukacita, bersama Yesus, dan juga, merasakan, melihat, ada banyak sekali, tanda-tanda, kasih, yang dilakukan, oleh Yesus, dalam, ya karyanya, di dunia ini, demikian, kita semua, harus mengalami, hal yang sama, minimal, kita mengalami, kebersamaan, dengan Yesus, lewat doa, permenungan, akan sabdanya, dan juga, mengalami, sukacita, oleh karena, kita selalu, ada, bersama, mengalami, Yesus, di dalam, realitas hidup kita, kalau itu, tidak kita alami, apa yang, yang mau kita wartakan, kalau kita, tidak pernah, merenungkan, sabda Tuhan, tidak pernah, mengalami, kasih Yesus, lewat, sabdanya, apa yang, yang mau kita wartakan, kepada, sesama kita, kita, mau mengada-ada, tidak boleh dong, kalau kita, mengada-ada, kita harus, mengalami, kita harus, memahami, kita harus, merefleksikan, merenungkan, sabda Tuhan itu, sehingga, itulah, yang mau kita, bagikan, itulah, yang mau kita, wartakan, itulah, yang mau kita, sampaikan, kita, konkritkan juga, sekaligus, di dalam, realitas, sosial kita, di dalam, peji arahan, hidup kita, di dunia ini, di dalam, relasi, relasi kita, dengan, sesama kita, itu, bapak ibu, saudara, saudari, yang terkasih, di dalam, nama Tuhan, nanti, kalau kita, tidak memiliki, relasi, yang intim, yang baik, dengan, Yesus, mendalui, sabdanya, ya, sama aja kita, dengan, nabi-nabi, palsu itu kan, yang, ya, tampil begitu saja, mengatasnamakan, ini, dan itu, tetapi, sesungguhnya, dia, mau mencari, panggunglah, dia, hanya, mau, ingin dipuji, pintarlah, dan lain sebagainya, kiranya, tidak demikian, bahkan, hukuman, akan semakin, lebih besar, kepadanya, telah, saudara-saudari, yang terkasih, di dalam, nama Tuhan, kita, Yesus, Kristus, relasi kita, dengan, Yesus, mari, kita, bangun, kita, kembangkan, agar, hidup kita, semakin, terang, semakin, berada, di dalam, kebenaran, bukan, menyalahgunakan, panggilan, itu sendiri, bukan, menyalahgunakan, kekuasaan, yang diberikan, oleh, Yesus, itu sendiri, tetapi, justru, membuat, kerajaan, surga, kerajaan, Allah, dialami, oleh, setiap orang, yang, berpapasan, dengan kita, yang, berjumpa, dengan kita, di dalam, kehidupan kita, setiap hari, ada, saya dengar, bahwa, orang, orang, semakin dekat, dengan, lingkungan, gereja, akan, semakin mudah, untuk, mengadili, orang lain, untuk, menjudge, orang lain, mengatakan, jelek, terhadap, orang lain, kiranya, jangan terjadi, yang demikian, justru, semakin, dekat, kita, kepada Yesus, kita, semakin, berada, di dalam, lingkungan, gereja, di dalam, lingkungan, pengembalaan, domba-domba, Kristus, kita, harus, semakin, mengidentifikasikan, diri kita, kepada Yesus, mengidentifikasikan, pikiran kita, kepada Yesus, mengidentifikasikan, hati kita, kepada Yesus, sehingga, orang-orang, merasakan, suka cita, ketika, berjumpa, dengan kita, bahkan, kita tidak mengatakan, satu kata pun, tentang, sabda Tuhan, ketika berjumpa, dengan orang lain, mereka merasakan, bahwa, ada seorang yang, kehadirannya, sungguh-sungguh, dirindukan, seorang, yang kehadirannya, sungguh-sungguh, karismanya, dirasakan, seorang, yang, kehadirannya, sungguh-sungguh, dirindukan, untuk, setiap orang, nah, ini, yang mau, kita, cari, di dalam, kehidupan kita, di dunia ini, yaitu, kehadiran kita, yang membawa, kenyamanan, kebahagiaan, suka cita, di tengah-tengah, umat beriman, maka, semakin dekat dengan, Yesus, bukan berarti, kita semakin mudah, untuk, mengadili orang lain, tetapi, kita diajak, untuk menunjukkan, cinta kasih, Yesus itu, kepada mereka, sehingga, mereka, mengalami, merasakan, wah, inilah, yang kudambahkan, inilah, yang kucari, inilah, yang kuinginkan, maka, aku akan, ikut, bersama, dengan dia, panggilan kita, adalah panggilan, untuk menjadi, pewarta, kasih Tuhan, bukan hanya, dalam, bentuk kata-kata, tetapi juga, terutama, dalam, realitas, dalam, praktik, bapak, ibu, saudara, saudari, yang terkasih, dengan demikian, panggilan kita, baik, sebagai, pastor, suster, bruder, maupun, sebagai, orang tua, bapak, ibu, di dalam rumah tangga, memiliki tugas, yang, boleh dikatakan, sama, sesuai dengan, keahlian, dan kemampuan kita, masing-masing, yaitu, mewartakan, bahwa, kerajaan surga, sudah dekat, maka, mari kita, membangun, relasi, yang semakin intim, semakin dekat, dengan Yesus, dengan, mendengarkan, sabdanya, mendengarkan, panggilannya, mendengarkan, seruannya, sekaligus juga, melakukan, seluruh, kewajiban, kewajiban kita, yang telah, diminta, dari kita, masing-masing, oleh, sang, Injil itu sendiri, oleh, Yesus, Kristus, itu sendiri, sehingga, dengan, demikian, kita semua, memperoleh, kebahagiaan, memperoleh, keselamatan, memperoleh, kehidupan, yang kekal, Tuhan, memberkati kita, sekarang, dan selamanya, Amin.